hai hai guys di video kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing salah satu smartphone yang sangat murah harga Rp 1 jutaan Oke langsung aja kita buka paketan nya Oke ini dia guys smartphone yang saya beli hari ini adalah rally C20 ini smartphone yang harganya murah cuma Rp 1 jutaan 200 linknya akan saya sertakan di deskripsi Oke langsung aja kita unboxing HP ini ini dia seperti ini bentuk kemasan dari realme C20 warna kuning-kuning orange untuk spesifikasinya ini dia memakai 5000 mAh baterainya prosesornya Helio Geli G35 layarnya 6,5 inci RAM nya 23 internalnya 32 ini versi yang paling terendah yang saya beli harganya cuma Rp 1 juta 200 ribuan aja Oke ini masih segel Hai langsung kita buka segelnya ini masih ada sticker segelnya Hai jika terbuka kalian jangan mau menerimanya karena indikasi palsu guys ini masih ada segelnya masih tertempel ini adalah sticker dari realme ini dari box dari realme C20 kita isi dalam kotak ini hai 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 Oke ini ada buku penggunaan atau buku bantuannya hai 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 dan ini buku kartu jaminan atau kartu garansinya lihat nah barcode nya hai 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 Oke dan ini ada SIM ejector nya di sebelah sini di rumah saja hai 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 dan ini ponselnya Smartphone nya kita ke bawahnya ada kabel dan adapter casenya ini kekuatan atau Hai ampere nya 5 volt 2 ampere dan wad nya 10 Watt hai 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 maful 2 ampere 10 Watt Hai ini kotak kardusnya kita buka lagi ternyata tidak ada cuma dapat HP di charge saja tidak ada headset dan anti goresnya Hai ke sekarang kita buka Smartphone nya seperti ini ini lain akan Gorilla Glass 3 dan pada bagian belakangnya ini bodinya plastik ada motifnya hai 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 lalu di sebelah kiri ada tempat sim kita buka simnya apakah hybrid atau tidak Hai ternyata simnya langsung bisa digunakan semua bukan yang hybrid jadi bisa masuk secara langsung ini dua sim 2 sim dan micro SD nya Hai ini kameranya 8MP cuma satu lensa Hai tanada flashnya juga Hai ini kamera depannya 5MP Hai bagus kalau digunakan untuk selfie hai 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 dan ini speaker nya ada di belakang Hai diadakan cas 2,0 dan cek 3,5 di sebelah kanan ada volume up dan down lalu juga ada powernya Oke langsung aja kita coba Nyalakan Hai seperti ini tampilan awal Hai realme j20 Hai aku akan percepat saja untuk pen settingan awalnya ini kita lihat dalamannya seperti apa menu-menu dari realme j20 Oh setelah dia memakai Android 10 realme ui Hai sengaja get start kita cek menunya Hai lalu kita langsung dicamput dengan wallpaper yang sangat indah seperti Windows 11 Ayo kita langsung menuju ke bagian setting Ayo kita cek Hai berapa Hai kapasitas yang tersedia Hai yang terpakai untuk realme j20 ini Hai gila spesifikasi yang ada di dalam ponsel ini Hai untuk sistemnya Android versi 10 realme ui nya versi satu Hai prosesor nya octa-core dan RAM nya ini 2 giga Hai lalu penggunaan storage nya atau internalnya ini tersedia 18 giga dari 32 giga berarti terpakai sekitar 14 giga untuk sistemnya Hai yang misal di internal memory Hai cukup banyak karena hampir setengahnya sendiri Hai untuk sistem yang sudah terinstall hai 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 ke lanjut ke kita cek untuk storage nya Hai lihat ini masih tersisa Hai 18 giga penggunaannya sekitar 14 gigan 13,9 Hai setelah itu disini ada juga fitur OTG nya lumayan lengkap untuk HP di harga satu jutaan Hai tak apa cek fitur keamanan dari realme j20 Hai sini sudah memakai face unlock tetapi fingerprint nya tidak disematkan guys jadi tidak ada fingerprint nya Hai diganti dengan face unlock kita tes apakah responsif face unlock dari realme j20 ini hai 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 sudah saya setting kita akan coba mematikan ponselnya kita fitur face unlock nya apakah responsif Hai jadi untuk mengaktifkan nya kita harus menekan tombol power terlebih dahulu agar bisa menyala lalu kamera akan dan men-scan wajah kita Hai lihat langsung terbuka Hai Oke kita tes lagi kalau tidak ditekan powernya atau layarnya maka kamera depannya ini mencoba men-scanning jadi kita harus menyalakan layarnya terlebih dahulu agar bisa melakukan face unlock lihat langsung terbuka Hai tadi untuk penggunaan face analog ini layar harus menyala agar bisa melakukan proses scanning wajah dari fitur face unlock ini Hai kejutan tes kameranya apakah sangat mengecewakan atau tidak Hai ke disini ada beberapa mode mode expert panel dan timlapse Hai dan juga Google Lens fitur Google Lens Hai lalu disini kita mencoba pano Hai dan timlapse seperti ini lumayan jernih kameranya kamera Rally C20 ini ada fitur potret foto video dan mode di malam kita akan mencoba mengambil foto terlebih dahulu Hai Oke kita akan menjepret Hai ini ada fitur hai hai beauty Ayo kita standarkan aja terlebih dahulu Ayo kita jepret kardus atau box dari realme C20 ini Hai dan ini dia hasil jepretannya Hai kalian bisa lihat sendiri sangat jernih sekali tampilannya enggak pecah Hai kameranya sangat bagus untuk kamera belakangnya Hai Oke lanjut kita akan mencoba Hai fitur next modenya Hai seperti ini untuk fitur next modenya Hai ada loadingnya juga ya tadi Hai biar bisa fokus mungkin Hai sekarang mencoba kamera selfie nya atau kamera depannya kita akan coba memfoto terlebih dahulu Hai Oke seperti ini kamera depannya ini 5MP Hai dan terdapat Hai kayak pecah-pecah gitu kurang bagus untuk kamera selfie nya ini Hai ini akan hasilnya akan saya tunjukkan lihat beda sekali dengan kamera bagian belakangnya Hai terlihat Hai agak sedikit pecah ya Hai ke untuk videonya kita akan mengetes untuk videonya terlebih dahulu Hai ini video untuk kamera selfie atau kamera depannya Hai dan ini adalah hasil dari Hai video kamera depannya Hai tidak begitu bagus untuk kamera depannya Hai kita akan mengetes sekarang untuk kamera belakang untuk digunakan video hai 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 untuk kamera belakangnya ini hasilnya juga sangat bagus seperti pada foto karena resolusinya juga sama 1080 30fps Hai lihat seperti ini hasilnya sangat jernih sekali untuk videonya hai 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 untuk HP 1 jutaan ini kamera belakangnya sangat keren sekali untuk realme c20 Hai untuk settingan fitur-fiturnya yang ada disetting seperti ini dia videonya cuma 2 720p dan 1080p hai 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 kita lanjut ke bagian menu nya lagi Hai di sini terdapat beberapa aplikasi bloodware yang tidak sangat berguna seperti di cnt Lazada tiktok Hai dan baca berita pubg juga ada tapi bukan game cuma menu seperti ini aja guys Hai Oke mungkin cukup sekian dulu unboxing dari realme c20 ini jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya terima kasih sampai jumpa ke video selanjutnya Malaysia Selanjutnya